Pemisah sebuah pesta hajatan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan diwarnai kericuan. Jumlah tamu undangan menyerang menggunakan senjata tajam kepada tamu undangan lainnya hingga menyebabkan satu orang warga meninggal dunia. Acara hajatan warga berubah menjadi ajang kericuhan antar warga di daerah Makorawali, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Akibatnya empat orang menjadi korban, satu korban dinyatakan tewas akibat bacokan, tiga korban lainnya luka para dan dibawa ke rumah sakit. Keributan diduga terjadi akibat kesalahpahaman pada pelaku yang juga tamu undangan diduga mabuk minuman keras. Kejadian ini diawali dari adanya kesalahpahaman antara pelaku dengan korban diakibatkan karena yang bersangkutan baik para pelaku termasuk juga para korban dalam kondisi mabuk, sehingga terjadi perkelahian dan kemudian beberapa teman pelaku yang menggunakan badik, kemudian juga menggunakan barang, sehingga terjadi korban, empat orang korban yang berada di rumah sakit dan salah satunya meninggal dunia. Polsek Sidrap telah menangkap empat orang pelaku dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, AI News melaporkan.